Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Iksada TV, kembali lagi di Tas Begu Komunitas Bedah Buku Sebelumnya perkenalkan saya dari LPM Generasi ke-9, Serti Amelai Sakri dan juga rekan saya Saya Wikipedia Di sini saya akan memilih buku yang berjudul seluk-beluk Coronavirus Untuk sinopsisnya, Kak Wiki bisa diceritakan sedikit Di buku ini, angka kasus terkonfirmasi COVID-19 secara berubah semakin naik Sampai saat ini, belum ada pengobatan yang dapat menyebutkan infeksi tersebut Oleh karena itu, masyarakat sekitar dihimbau untuk selalu menjaga kesehatannya Untuk video selengkapnya, bisa simak video berikut ini Menjudul Seluk-beluk COVID-19 Corona Virus Pengarang, Prof. Dr. Anies M. Kes PPK Dalaman Buku 114, Penerbit Arjul Media Detox Selamat Selaman Yogyakarta Tahun Pencetakan 2020 Isbn 978602-313-5479 COVID-19 adalah akronim dari Coronavirus DCase angka 19 Merupakan tahun ditemukan COVID-19 Sebelum nama COVID-19 diresmikan Diberlakukan nama sementara yaitu 2019 NCOV Angka 19 merujuk pada tahun Huruf N merujuk pada novel yang berarti new Dan COVID-19 merujuk pada coronavirus Gejala-gejala yang dialami oleh orang yang menderita COVID-19 Yaitu Satu Nafas pendek, dimam, batuk kering, menghijil, rasa sakit di seputu tubuh Kedinginan, rasa kebingungan secara tiba-tiba Masalah pencernaan, mata berwarna merah muda Kelelahan, sakit kepala, sakit temboroan, hidung, tersumbat Kehilangan sensasi rasa dan buah, bau Cara penyebarannya yaitu Doprat, doprat, percikan air liur Persentuhan tangan atau wajah dengan orang yang terinfeksi Tinja atau fases Tapi itu jarang terjadi ketika terkena COVID-19 Pemeriksaan COVID-19 dapat dilakukan dengan rapid test Tes VCR dan tes TCM Klaster besar penyebaran virus COVID-19 Yaitu diantaranya Klaster Jakarta, Klaster Bali, Gowa Klaster secara TNI Angkatan Darat Bandung Klaster Perusahaan Semarang, Klaster Asrama Haji Surabaya Pencegahan dapat dilakukan dengan cara Cuci tangan, menjaga jarak, hindari bepergian ke tempat yang ramai Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Ikuti respiratori hijin Tetap tinggal di rumah dan isolasi mandiri Mintalah bantuan medis jika terjadi kejala yang dialami Pakai masker, ikuti informasi valid Kegiatan yang dibatasi selama COVID-19 yaitu Sekolah, bekerja di kantor, kegiatan keagamaan, fasilitas umum, sosial budaya, transportasi umum, pertahanan, dan keamanan Isolasi mandiri dilakukan ketika Batuk, demam, atau sakit tenggaraan Yang menuju ke gejala COVID-19 Orang isolasi mandiri harus memperhatikan beberapa hal berikut ini Satu, tidak beraktifitas di ruang rumah Hindari kontak oleh orang yang berada dalam satu rumah Memakai masker, gunakan perlengkapan terpisah Terapkan perilaku hidup sehat dan bersih Hubungi rumah sakit Jika terjadi kejala yang telah ditetapkan Tip agar tidak stres selama karantina di rumah atau isolasi mandiri Satu, melakukan hobi seperti melakukan olahraga dan lain sebagainya Tiga, membersihkan rumah Menonton serial kesukaan Menjaga pola tidur Menjaga asupan makanan Cukup sekian pada buku kali ini Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe di channel X1 TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh